Euro 2024, pemain Albania, pembobol Italia ternyata punya kasus mirip Martin Paes, wah-wah, sinyal positif bagi PSSI. Gelandang Liverpool FC sempat waspada atas lahirnya kekuatan baru Timnas Indonesia. Wattaro Indo mengatakan, kamu tidak punya pilihan selain ini. Nah, Timnas Indonesia antara harapan dan tantangan, performa Timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya hanya di Kamus Mola. Nedim Bejarmi melewati tahap rumit hingga cas untuk bermain bagi Timnas Albania. Dan Martin Paes berada di situasi yang sama. Timnas Italia hampir dikejutkan oleh Albania pada laga pembuka Euro 2024 di Jerman pada Senin 16 Juni lalu. Juli Azuri bobol dalam hitungan detik akibat blunder lemparan Federico Di Marco yang dihajar oleh Nedim Bejarmi. Untung saja, Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella bisa membalikan keadaan untuk beraup 3 poin. Hasil akhir 21 di sinyal Iduna Park ini bisa menjadi pembelajaran bagi Indonesia, terutama bagi PSSI. Ya, pencetak gol Albania Nedim Bejarmi lewat proses berliku untuk membela negara leluhurnya. Nedim memang terlahir di Zurich dan bermain untuk Timnas Swiss sampai level U21. Di tahun 2021 yang menerima bujukan dari Federasi Albania dan segera beralih ke warga negaraan. Tapi KTP Albania saja ternyata tidak cukup loh, karena perpindahan asosiasi Bejarmi tidak disahkan oleh FIFA. Seperti diuraikan di Athletic, Bejarmi membela Timnas Swiss U21 setelah melewati usia 21 tahun. Oh iya, mereka FIFA menolak permintaan untuk berganti negara. Kemudian menolak bandingnya juga, karena berlandaskan dia bermain untuk Timnas Swiss U21 setelah melewati usia 21 tahun. Tulis di Athletic. Dan masalah ini juga menderam Martin Paes, keeper warga negara Indonesia yang belum bisa membela merah putih. Paes diketahui bermain untuk Timnas Belanda U21 setelah umur 21 tahun, sehingga FIFA tidak mau memberikan lampu hijaunya. Oke, berbaik ya, Bejarmi memenangi kasus ini di Caz dan FIFA harus menyetujui perpindahannya. Ya, sang pemain Bejarmi membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitras Olaraga atau Caz. Jadi dengan dasar, mengklaim FIFA terlalu perspektif dalam menerapkan aturannya. Jadi Bejarmi dan Federasi Albania mengutip pasal yang mengatakan seorang pemain bisa mengajukan perpindahan hanya jika dia punya bukti keluarga negaraan negara baru dan belum pernah bermain untuk Timnas Senior Negara Lama. Dan Caz setuju, mereka memenangkan Bejarmi dan Albania. Ya, bukti yang diajukan oleh Federasi Albania sama persis dengan yang diajukan oleh PSSI jika merujuk dari pernyataan anggota ESKO PSSI Arya Sinulingga. Jadi, PSSI semestinya patut optimis menghadapi persidangan di Caz demi memuluskan Paes. Dan ketika agenda Timnas Indonesia berikutnya tiba pada September, Paes Yogyanya bisa masuk ke dalam skuad Sinteyong. Ya, sementara itu Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pada dua pertandingan terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Filipina dengan skor 2-0 dan bermain imbang tanpa gol ketika melawan Tanzania. Hasil ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dari Timnas Indonesia yang sebelumnya selalu menilang kekalahan di kandang sendiri. Keberhasilan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak lepas dari peran Sinteyong sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah menerapkan strategi dan disiplin yang baru kepada Timnas Indonesia. Sinteyong juga berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk tampil di tim utama. Hal ini terbukti efektif dengan beberapa pemain muda seperti Marcelino Ferdinand. Ya meskipun menunjukkan kemajuan, Timnas Indonesia masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah kelemaan utama Timnas Indonesia adalah penyelesaian akhir yang masih kurang tajam. Selain itu, Timnas Indonesia juga perlu meningkatkan kekuatan fisik dan mental para pemainnya. Hal ini penting agar Timnas Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Juga di Asia Ya meskipun gagal lolos ke Piala Dunia 2026, tapi Timnas Indonesia tetap mendapatkan dukungan penuh dari para supporter. Dukungan ini menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk terus berbenah dan meraih prestasi yang lebih baik di masa depan. Ya beberapa waktu yang lalu gelandang Liverpool FC sempat muas padai lahirnya kekuatan baru Timnas Indonesia. Momen tersebut terjadi saat Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di babak penyesihan Group Day Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Usai laga tersebut, squad Garuda dihadapkan dengan tantangan besar yakni persiapan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya squad Asuhan Sintayong kala itu fokus untuk menghadapi Jepang yang juga tengah bersiap untuk laga penting di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Jepang sebelumnya terluka setelah dikalahkan Irak dengan skor 21. Namun kekalahan yang dialami Jepang membuat tim Samurai Biru harus berjuang keras untuk memperbutkan status runner-up atau peringkat ketiga terbaik. Kapten Timnas Jepang Wataru Endo sempat menyatakan bahwa Jepang akan menggempur squad Garuda Asuhan Sintayong sejak menit pertama demi meraih kemenangan dalam laga yang akan datang. Gelandang Liverpool FC ini pun menegaskan bahwa kemenangan atas Timnas Indonesia di laga pambungkas menjadi harga mati bagi Jepang untuk bisa lolos ke bapak ke-16 besar Piala Asia 2023 kemarin. Ya kami memang tidak punya pilihan selain menang melawan Indonesia. Ada beberapa aspek taktis tapi saya ingin kembali ke dasar dan bertarung. Ya sebagai tim kami hanya perlu meraih 3 poin. Jadi kami akan berusaha semaksimal mungkin menjaga momentum sejak awal dan meraih kemenangan katanya. Wataru Endo juga menegaskan bahwa Jepang tidak boleh terpaku pada keunggulan di atas kertas. Endo meminta Timnas Jepang untuk tetap memperhatikan hal-hal dasar dalam sepak bola sebagai upaya untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia saat ini. Kami bisa membicarakan segala hal tentang taktik. Tapi yang terpenting kami harus fokus pada hal-hal dasar di pertandingan berikutnya. Ujar Endo Ya Timnas Jepang memang menghadapi beban berat di Piala Asia setelah dikelahkan Irak dalam pertandingan sebelumnya. Sebagai tim favorit juara, Samurai Biru memang ditargetkan meraih gelar juara dan kemenangan melawan squad Garuda menjadi misi penting bagi mereka. Sinteyong menegaskan agar Rizkerido dan kawan-kawan tidak menyerah sebelum perjuangan usai karena dia percaya bahwa selalu ada kejaiban di sepak bola. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam dalam memegas sebelumnya menunjukkan bahwa kekuatan baru sudah lahir. Strategi Sinteyong terbukti bisa membuahkan hasil manis bagi Asnawi Mangku Alam, Marcelino Ferdinand, dan kawan-kawan dalam meraih kemenangan. Terima kasih telah menonton!